Pemirsa beriman, dalam rangka memperingati hari hijab sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Februari, Tim Berita Islami Siang akan menyajikan penjelasan mengenai perjuangan wanita berhijab yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua dengan kekuatan yang dimiliki-nya. Di antara perjuangan dari wanita berhijab tersebut, berikut penjelasannya dari Tim Berita Islami Siang. Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada umat muslim agar menyuruh kaum perempuan secara umum dengan mendahulukan istri dan anak-anak perempuan mereka untuk memakai jilbab. Karena jilbab merupakan sebuah simbol bagi wanita muslim di segera dunia yang dapat membedakan wanita muslim dengan wanita yang lainnya. Di dalam sebuah ayat Allah SWT berkirmanin artinya, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, Tindaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tak diganti. Allah adalah maha pengampun, bagi maha yang lain. Terang surah Al-Kisar 29 Perjuangan Wanita Muslim Berhijab Menghadapi Diskriminasi Salah satu kisah perjuangan wanita muslim berhijab menghadapi diskriminasi ini sangat mencerminkan perbedaan antara umat beragama. Padahal memakai hijab merupakan kewajiban bagi setiap wanita muslim yang berada di seluruh penjuru dunia. Hal ini terjadi pada seorang wanita berusia 17 tahun yang bernama Samantha Elouf. Ia mengalami diskriminasi ketika ia melamar pekerjaan di sebuah pokok di Tulsa, Oklahoma pada tahun 2008 silam. Makam Mahagung Amerika Serikat pertimbangkan kasus diskriminasi yang dialami oleh Samantha Elouf. Kemudian Makam Mahagung Amerika Serikat melakukan persidangan dengan pendapat atas klaim diskriminasi tersebut. Elouf mengatakan dirinya ditolak puter jadi sebuah tokoh pakaian terkenal karena ia menggunakan jelbak. Setelah gugatan hukum atas diskriminasi tersebut, juri mengharuskan tokoh membayar ganti rugi sebesar 20.000 USD kepada Elouf. Tetapi pengadilan Bandung membatalkan putusan itu dengan menyimpulkan bahwa petugas tokoh tidak berkewajiban membayar kerugian itu karena Elouf tidak pernah meminta tokoh itu mengakomodasi kebutuhan keagamaannya. Nama Nazmakan merupakan seorang wanita yang mendorong adanya sebuah peringatan hari hijab sedunia. Ia terdorong menggerakkan angsin. Berbagai negara memperingati hari hijab sedunia. Di negara Perancis, hari hijab sedunia berpakan momentum untuk menenangkan situasi setelah tragedi penembakan majalah Charlie Hebdo. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu publik Perancis dikejutkan oleh serangan militan terhadap majalah sakit tersebut. Meski berat menghina Rasulullah, melalui kartun yang dikomplikasikan ya, Muslim menyelayakan hari hijab sedunia untuk hari pertama pada hari Ibu kemarin. Ribuan mil dari India, Muslimah bersama kalangan non-Muslim menyiapkan peringatan tersebut. Dan kalangan perempuan non-Muslim berencana untuk mengenakan hijab untuk kali pertama. Kemudian di negara Nigeria dan Filipina, organisasi di kedua negara itu menyiapkan peringatan hari hijab sedunia dengan menggelap aksi damai. Pemirsa beriman, semoga dengan aksi yang telah kita lakukan untuk memperingati hari hijab sedunia ini dapat menjadikan perempuan Muslim di seluruh dunia menjadi lebih bersemangat lazif untuk meyakini ke seluruh masyarakat di penjuru negeri bahwa agama Islam selalu mengajarkan akan kebaikan dan selalu mengajarkan akan suatu kebenaran. Karena kita semua telah meyakini bahwa hijab merupakan simbol seorang wanita Muslim, jadi sebisa mungkin kita semua harus berperilaku baik kesesama umat beragama di dunia. Dan menjadikan hari hijab sedunia ini bukan hanya sebagai tren saja, melainkan kita sebagai umat Muslim dapat lebih mendalami makna hijab bagi wanita Muslim untuk menunggu Allah. Masya Allah, saya yang pakai jirubab ya, ikut senang nih yang lihat seperti ini. Jadi memang alhamdulillah terutama di Indonesia memang sudah tidak asing ya, pakai jirubab itu kita lebih leluasa. Mayoritas Islam ya. Mayoritas Islam bisa kerja di mana saja, walaupun kadang sedih kalau dengerin cerita teman-teman yang, gimana ya Shiren, aku nggak boleh sama bos aku pakai jirubab. Dia keluar gitu. Akhirnya keluar, aku lebih menghargai dia keluar dari perusahaan itu. Karena menurut aku nggak etis, karena Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya, harusnya dia menghargai dong. Dan mengerti ya. Betul sekali, itu kan urusan agamanya dia, kayak gitu. Nggak boleh, lalu dilarang-larang kayak gitu. Dan alhamdulillah, teman aku yang keluar sekarang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Insya Allah, Allah mengatakan dengannya lebih baik. Dan ternyata kalau misalnya di luar juga permasalahan seperti ini memang juga sedikit sensitif ya, Shiren ya, ketika memang banyak orang-orang yang mungkin dirasisin ketika memakai, apa namanya, memakai hijab gitu ya. Tapi satu hal yang harus dipastikan adalah kita ya harus mengerti ya bahwa dengan apa, kita sebagai seorang Muslim atau bukan Muslimah gitu ya, salah satu kewajiban seorang Muslimah adalah menutupi aurat ya. Dan insya Allah ya, habis ini kita akan ada satu pembahasan, yaitu tentang sebenarnya berbicara yang banyak itu, itu pahala atau petaka sih. Nah penasaran ya, tapi kita saksikan setelah yang satu ini.